Nggak jelas, kita nggak tahu. Jadi boleh-boleh saya katakan ada istilah peradilan sesat. Maka ini adalah contoh merupakan peradilan sesat. Dan ini korbannya adalah ulama kita, ulama besar, umat Islam. Dengan secara serampangan didakwakan sebagai pelaku bidana terorisme. Ini adalah ahli, pakar bidana, Dr. Taufik yang menjelaskan runtun cukup baik dan cukup bagus. Menjelaskan satu persatu sampai soal teroris, sampai soal penangkapan yang sifatnya itu ada pelapor. Tapi pelapornya juga tidak dihadirkan, maka proses hukumnya sudah gagal. Tidak bisa dilanjutkan, karena kan tidak lengkap. Nah itu pandangan dari ahli baru, Dr. Taufik, rekan kita yang masih dulu, masih zaman Bombali dulu. Jadi intinya, Dr. Taufik mengatakan bahwa kasus ini, kalau pelapornya belum pernah diperiksa di dalam sidang, maka kasus ini tidak lengkap. Nah kalau namanya tidak lengkap, bagaimana proses hukum ini berjalan? Jadi pikiran saya pasti perspek, artinya putusan itu sudah bebas. Kalau memang itu ya, asal tidak ada intervensi apa-apa. Dan sempat saya tanyakan tadi, apakah pihak keluarga, istri, dan anak bisa melaporkan secara pidana atas penangkapan, penyidikan? Bisa, katanya Taufik. Karena dasarnya tadi, dasarnya memang pelapor tidak ada pemeriksaan. Maka secara hukum tidak lengkap. Kalau tidak lengkap, ya tidak bisa dilanjutkan, harusnya demikian. Jadi itu pandangan yang bisa saya tanya, termasuk juga BAP, apakah BAP itu alat bukti? Bukan. Nah kalau itu bukan sebagai alat bukti, maka kelemahan semakin banyak. Semakin proses perkara ini, saya tidak terlalu bilang dagelan ya, tapi ini kan pesanan ya. Pesanan yang tidak jelas juga, maksud saya begitu. Maka sebaiknya proses ini ya sudah dihentikan lah. Karena tidak ada bukti, tidak ada pelapor. Kan aneh, bagaimana tidak ada pelapor bisa melaksanakan proses hukum itu berjalan? Bagaimana coba logika apa yang akan diambil secara hukum? Tidak mungkin dong ada pasal 184, harus ada bukti-bukti yang mencukum. Ya BAP, tidak ada sama sekali. Apa terus gitu lah? Kan aneh gitu lah ya. Jadi saya pikir memang ya ini kalau proses sidang ini saya anggap latihan lah. Latihan saja yang sifatnya itu cuma intermesio dan harus putusannya dibebaskan. Respek lah ya, putusannya bebas. Tidak bisa, mau dari mana? Masalahnya tidak pernah ada pemeriksaan pelapor. Bagaimana? Sejawal. Sejawal. Pelapornya dari mana? Tuh katanya A1, A1 berarti polisi. Polisinya juga tidak dihadirkan. Bagaimana? Yang ada polisi-polisi yang jaga di sini. Tidak ngerti apa-apa kan begitu. Jadi saya pikir tidak mungkin proses perkara ini dipaksakan gitu lah ya. Kalau sudah jelas kuncinya satu, pelapor. Kalau sudah pelapor tidak ada ya tidak mungkin bisa dilanjutkan perkara ini. Bagaimana? Bisa dilanjutkan. Berarti yang BAP menangkap bisa dipidana. Menurut pakar pidana. Doktor Taufik. Ya walaupun kita ngerti, tapi sudah dijelaskan dalam sidang. Tegas lagi lah. Tegas. Pasti bisa dipidana. Baik itu istri atau anaknya yang mau pidanakan. Apakah ada upaya ke arah sana dari pihak keluarga? Nanti kita bicarakan. Tentu ada beliau yang senior ya. Ada beliau juga Pak Kadir. Ya ada beberapa orang. Nanti kita bicarakan. Kalau memang itu pantas untuk dipidanakan ya kita pidanakan. Kenapa tidak? Dan memenuhi unsurnya. Memenuhi. Kenapa memenuhi? Loh. Masalahnya tidak ada. Pelapornya ini tidak ada. Loh. Ini kan kejahatan kriminal namanya. Enak saja orang nangkap. Enak saja orang ngandangin. Enak saja orang menuduh. Tapi yang melaporkan tidak ada. Loh. Gimana? Jadi layak. Dan sangat tepat yang dilaporkan. Baik itu istri maupun anak. Ada beliau lah yang senior. Ada Pak Irman Kadir. Dan ada koordinator Ismar. Kalau nanti kita musawarakan. Ternyata fakta itu memang memenuhi. Saya kira memenuhi unsur lah ya. Harus menerima itu mapes. Saya kira itu. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti apa yang sudah dijelaskan oleh rekan kami. Azam Khan. Jadi sangat fatal. Sebetulnya dari segi hukum pidana. Atau hukum acara pidana. Di mana pertama. Yang paling prioritas adalah. Pelapor terhadap peristiwa pidana ini. Tidak ada. Tidak jelas. Dan ini. Ini sudah kami ajukan juga kepada majelis. Bahwa sedapat mungkin. Itu harus dihadirkan. Ya. Harus dihadirkan yang namanya pelapor itu. Berulang-ulang. Berulang-ulang kami. Dan kami sampai saat ini. Belum melihat keseriusan majelis sakit. Untuk mendatangkan si pelapor itu. Itu jelas. Dan persidangan pada hari ini. Dengan mengadakan Dr. Muhammad Taufik. Sebagai ahli kami. Itu jelas. Yang unsur-unsur. Unsur-unsur ya kan. Unsur-unsur. Undang-undang nomor 5 tahun 2018. Tentang terorisme. Itu sama sekali. Sebetulnya tidak memenuhi. Oleh sebab itu. Tiga ulama kita itu. Seharusnya seperti diungkapkan oleh rekan kami. Jadi memang harus dibebaskan. Karena tidak menunggu unsur. Jadi bukan. Bukan fisk-fisk lagi. Tions lah. Lepaskan serius gratu. Tentang hukum. Ya. Karena. Ini jelas-jelas dikatakan. Melanggar HAM. Melanggar prinsip. Itu pelanggaran HAM berat. Betul. Pelanggaran HAM berat. Juga seorang ulama. Ulama yang sangat populer. Baik di domestik maupun internasional. Jadi ini sungguh-sungguh melukai perasaan umat Islam yang mayoritas dianut oleh bangsa kita. Gitu ya. Jadi sampai detik ini. Di mana agenda adalah kami menghadirkan ahli. Ya. Ya. Trauma topik itu kami menganggap bahwa bukti-bukti atau dakwaan dari pihak JBU itu sama sekali tidak bisa dibuktiin atau tidak terbukti sebesarnya. Oleh sebab itu tetap kami berpendirian agar para terdakwa ini dibebaskan. Demikian. Pertanyaan sederhananya. Bagaimana kalau pelapor ini nyusul diperiksa. Ini gak bisa. Sudah berjalan. Sudah sampai angli. Ya gak bisa. Kalau sudah itu dipaksakan. Memang negeri ini dirusak dengan sistem yang kacau balau. Jadi. Ini disebutkan oleh masyarakat gak sih bang? Siapa nama pelapor ini? Gak jelas kita gak tahu. Jadi boleh-boleh saya katakan ada istilah peradilan sesat. Maka ini adalah contoh perupakan peradilan sesat. Dan ini korbannya adalah ulama kita. Ulama besar, umat Islam. Dengan secara serampangan didakwakan sebagai pelaku bidana terorisme. Ini serius. Ada tambahan ahli tadi bilang. Pertanyaan kita. Bisakah badan intelijen ini yang mengajukan untuk proses gak bisa? Kenapa gak bisa? Harus melalui forensik. Baru bisa. Apakah forensik itu ada? Gak ada. Jadi bukti-bukti forensik itu memang tidak ada. Tidak benar-benar diajukan saat saat ini. Jadi sembrono ya. Serampangan begitu lah. Kira-kira begitu ya istilahnya ya. Bukti-bukti diajukan dalam pesidang ini. Demikian. Banyak perizinan juga di masyarakat. Jadi apakah benar kalau di isu penangkapan ketiga Ustadz kita ini ada jugaan proyek? Sangat mungkin. Bisa saja seperti itu. Karena contoh-contoh sebelumnya penangkapan proses yang namanya dikaitkan dengan terorisme memang tidak jelas. Apalagi tidak didampingkan oleh pengacara penas hukum yang mumpuni. Selama ini rewat begitu saja ya. Jadi proses hukum itu istilahnya orang awal diketok-ketok saja. Diketok-ketok saja diputuskan dan difonis ya. Nah oleh sebab itu untuk ketiga para ulama ini kami serius tim hukum ini, tim penasihat hukum ini serius berjuang. Agar masyarakat publik tahu bahwa penerapan hukum terutama tidak semerampangan tadi selesai. Tidak sembrono diterapkan bagi saya terutama kepada para ulama kita. Begitu. Tadi sempat kita dengaran dua alat bukti yang ditanyakan oleh PH terhadap ahli tadi apa tanggapannya Pak Pak? Tanggapannya lemah. Lemah sekali. Beginilah kuncinya proses ini. Sekarang ya kita bicara sekarang kan fokus. Kuncinya pelapor tidak pernah diperiksa. Maka sudah selesai prosesnya. Udah gak usah panjang sudah cerita. Jadi penyelidikan awal itu harus ada karena dikatakan melalui pelapor, pelapornya siapa dan bagaimana itu gak jelas sampai saat ini. Sampai persediaan kita udah hampir 20 kali ya.